Cukup, Nyonya Gupta. Pertunangan dibatalkan. Aku tidak ingin anakku menikah dengan gadis yang berkeliaran di malam hari, apalagi dengan laki-laki yang lain. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu bicara seperti ini karena ibu melihatnya sendiri. Jadi selama ini kalian sudah mendidik puja dengan tidak baik. Sekarang pura-pura tidak tahu. Hmm, itu tidak benar. Aku rasa ada kesalahpahaman di sini. Tanyakan padanya, apakah tadi malam dia bersama dengan pria lain di jalanan dengan sepeda motornya? Laki-laki itu memakai sepeda motor. Kalau kau diam, berarti kau mengakui semua itu, kan? Pak Gupta, keluarga kami juga keluarga modern. Kami tidak pernah mengekang bahkan memberi kebebasan pada Anan. Tapi kalau Anan pergi dengan seorang gadis, apalagi tanggal pernikahannya sudah ditetapkan, apakah kalian juga akan diam saja? Ya, maaf, bibi. Aku akan menjelaskannya. Tidak, puja. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Ibu. Ibu ingin menantu perempuan Ibu Suci, kan? Jadi aku menyuruhnya, bu. Untuk membawa air suci kepada Dewa Siwa sebelum matahari terbenam, bu. Aku benar-benar minta maaf, Paman. Aku tahu pertemuan pertama sangat mengesankan, sehingga... Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sangat baik kau bisa meluruskan kesalahpahaman ini. Mari, silakan. Silakan kita minum teh. Mari. Ibu, duduklah. Untuk apa kau berbohong pada ibumu, Anan? Aku siap mengatakannya sebenarnya, tapi kau malah... Tenanglah, puja. Jika tekanan darahmu naik seperti ini, itu tidak baik untukmu. Satu kebohongan tidak membuat banyak perbedaan. Dan, puja, menurutku berbohong untuk kebaikan tidak jadi masalah, kan? Bagaimana aku bisa membuatmu mengerti? Aku ingin tahu apa yang dikatakan Tuhan Gupta. Ayah! Apa yang dikatakan Tuhan Gupta? Aku harap dia setuju, ayah. Mayang, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bahagia. Maksud ayah apa? Aku tidak mengerti. Apa yang dikatakan Tuhan Gupta? Sebenarnya, puja menolak lamaran ayah. Maksud ayah apa? Kenapa dia menolak? Sebenarnya, anak. Ketika ayah mulai bicara tentangmu dan keinginanmu untuk menikahinya, dia mulai tertawa keras dan berkata, siapa yang mau menikah dengan pelawak? Pelawak. Dengarlah, puja. Seandainya aku tidak berbohong, ibuku pasti akan membuat keributan. Dan semua orang pasti akan kesah. Apa kau akan menyukainya? Bagaimana kalau besok orangtuamu bertemu Naren? Kau akan berbohong lagi? Demi untuk menutupi semua ini? Tentu saja. Aku... Aku pasti akan berbohong lagi. Aku... Terjadi, Anan. Lalu bagaimana dengan besok? Tidak. Dia tidak bisa mengatakan hal itu. Dia tidak bisa, ayah. Puja mencintaiku. Dia telah memberiku banyak petunjuk. Ayah, aku tahu. Kalau puja sangat mencintaiku, ayah sudah berbohong padaku. Sewaktu ibu mengatakan hal yang sama padamu, kau tidak percaya. Puja telah mempermainkan emosimu. Bahkan ayah terkejut sekali. Gadis seperti puja yang kita kenal bisa memainkan perasaanmu. Dia mengatakan di depan wajah ayah bahwa putra ayah tidak layak untuk menikah. Mayang! Jangan, Harsah. Biarkan dia sendirian untuk sementara. Dia baru saja patah hati. Dan masih ada lagi yang lain. Keterlaluan. Puja telah mencoba menjebak putraku. Aku tidak akan pernah mengizinkan puja datang lagi ke rumah ini. Puja, kau seharusnya tidak melakukan ini. Kau sudah menggunakanku untuk keuntunganmu, puja. Kau sudah memperalatku. Jika kau tidak mencintaiku, kenapa kau mau beriku petunjuk? Kenapa kau memanfaatkan aku? Aku bodoh. Karena aku jatuh cinta padamu. Wajahmu polos, puja. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? 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 Anan-anakku sudah memutuskan untuk menikahi puja. Kami tidak bisa menolaknya. Kalian tahu? Setelah 20 tahun, baru kali ini ada pernikahan lagi. Tapi, di keluarga kami tidak mengeluhkan hal itu. Ada baiknya, acara pernikahan nanti disiapkan lagi lebih matang. Ibu. Aku ingin memberitahu ibu kalau penyelenggaran pernikahan kita akan diadakan di Fias Mansion. Apa maksudmu? Kenapa upacaranya tidak dilakukan di sini? Tolong jangan salah paham dulu. Puja menganggap keluarga Fias sudah seperti keluarganya. Bahkan para Fias mencintainya. Putra mereka akan menikah pada tanggal dan juga pada hari yang sama. Tapi jangan khawatir. Karena upacara Fidai tetap akan dilangsungkan di rumah kami. Aku harap kau tidak memiliki masalah dengan itu, Paman. Terima kasih. 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 Terima kasih.